Dan kalau lebih kuat, tentunya akan menarik kaum muda ini, kaum muda dan juga kalangan menengah ke atas. Sehingga profit lebih banyak, sehingga bisa lebih banyak nolokoran. Kalau tidak ada profitnya, ya apa caranya nolokoran? Bangkrut sih. Jadi saya melihat ini saatnya kita harus nge-push. Dan ternyata strategi yang saya lakukan bertulah padanya. Justru yang tidak menguntungkan saya tutup, mas. Jadi saya buka banyak, saya juga tutup cukup banyak. Oh banyak yang ditutup? Iya, yang di mall-mall saya tutup, mas. Karena rugi, mas. Yang di mall tutup, ganti yang luar, mas. Iya, saya ganti karena hitungan bisnis yang saya bilang tadi, sewa ruko itu jauh lebih menguntungkan dan visibel. Karena sebelumnya saya tuh mikir, karena kan saya bilang brand Eiger ini susah-rusah, pak. Kayaknya nggak suka dengan Eiger itu karena nggak bisa gonta-ganti, pak. Karena nggak rusak-rusak itu. Selamat datang kembali di acara Change the Game, Win the Game untuk UKM Indonesia. Saya, Hermawan Kartajaya, generasi BB Boomer mengantar Mas Kaisang Bang Harap yang generasi set untuk jadi game changer. Dan kali ini tamu kita, Roni Lukito, memilih, pendiri, bos dari Eiger. Semua sudah tahu kan, Eiger ini banyak yang tahu sudah. Saya duluan, Pak Roni ya. Pak Roni, dulu punya cita-cita bikin Eiger itu apa? Kepikir, apa begitu saja. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Hermawan, Mas Kaisang atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Eiger lahir itu, saya cerita sedikit dari masa muda saya, kebetulan saya senang berpetualang. Bergaul dengan para petualang. Waktu itu usia saya masih remaja, 14-15. Nah, di suatu ketika pulang dari Situlembang, turun. Di suatu tempat saya jadi enggak lupa sampai hari ini, karena itu jadi sangat terkesan sekali. Saya duduk di atas batu, saya melihat pemandangan yang bagus, alam hutan, yang sekarang jadi dusun babu. Di situ, tercetus terpikirlah, entah kenapa, saya satu hari ingin mempunyai produk outdoor. Karena saya terinspirasi oleh brand lokal Jaygiri waktu itu. Itu senior saya, terpikir, Dan Eiger. Produk outdoor, sorry, waktu itu. Udah saja, tapi belum tahu mereknya apa itu belum tahu. Nah, berjalannya waktu, saya mulai-mulai usaha. Akhirnya, di tahun 18-19 itulah, mulai memutuskan untuk memproduksi produk outdoor, yang akhirnya, brand apa ya yang mau saya pilih? Akhirnya, saya pilih, karena waktu itu saya ada kesempatan ke Swiss, saat itu karena Eiger itu ada di gudung Swiss, spontan saja. Kayaknya, kalau brand Eiger, kayaknya bagus ya. Mudah dihafal, mudah diingat. Jadi, simple saja seperti itu. Jadi, kayaknya kayak brand luar negeri ya. Tapi kan memang selama ini orang selalu ngira Eiger itu kan brand dari luar, Pak. Bukan brand lokal. Banyak loh sebenarnya. Saya juga mikir Eiger dari luar. Saya juga dulu mikirnya Eiger ini brand dari luar. Mulai kapan tahu kalau itu dari Bandung? Ya mungkin baru akhir-akhir ini juga sih, Pak. Mungkin ya 5 tahun terakhir. Karena sebelumnya saya tuh mikir. Karena kan bisa dibilang brand Eiger ini susah rusak, Pak. Kayaknya nggak suka dengan Eiger itu karena nggak isah gonta ganti, Pak. Karena nggak rusak-rusak itu. Kan orang selalu mention kalau barang-barang luar kan selalu ini kan, daya tahannya jauh lebih bagus. Kalau brand lokal kan cepat rusak. Nah ini kan nggak rusak-rusak nih. Itu yang saya kesel, Pak, sebenarnya sama Eiger. Tapi punya banyak Eiger? Saya punya ada tas, ada tas yang kecil-kecil segini itu. Biasa yang tas ini. Saya gini-gini suka loh, Pak, dulu naik gunung. Tapi nggak sih, sampai cuma sekali sih. Sampai sekali belinya banyak. Belinya Eiger. Eiger, Eiger, Eiger. Gitu ya. Jadi sudah kenal Eiger ya. Betul. Pak, sekarang produk kategorinya ada berapa Eiger ini? Iya. Kategori utama sekarang yang core-nya itu ada tiga. Satu, monitoring yang memang core kita. Itu yang produk untuk kita mendaki. Tracking, hiking. Yang kedua, kategorinya itu lifestyle. Kita kasih nama Eiger 1989. Karena berdirinya tahun 1989 itu lebih ke lifestyle. Satu lagi lebih ke riding. Karena market Indonesia, saya lihat ada peluangan pengguna motor Indonesia kan jutaan. Jadi saya melihat ada peluang bisnis, karena saya seorang pebisnis. Saya fokuskan di tiga kategori itu. Dan nanti akan berkembang ke Eiger Sport yang sedang dikonsepkan. Dan Eiger Tech. Itu akan launching Eiger Tech nanti Desember. Eiger Tactical. Dan berikutnya lagi dikonsep nanti ada Eiger Sport. Tapi kita Eiger Sport kita akan berbeda dengan Mikey dan Adidas. Kita lagi research sekarang oleh researcher dan tim kita. Diperatif kita untuk mencari ceruk pasar, peluang yang untuk pasar depan kira-kira apa nih. Kita nggak head on sama Adidas, Nike, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita punya diferensiasi. Kan ini gurunya, Pak. Mencari celah yang punya selling unique. Yang berbeda, punya sesuatu. Gimana, Mas Gresen? Sebenarnya ini, Pak. Saya kan kita semua udah tau sekarang Eiger adalah brand lokal. Tapi yang pengen saya tanya, Pak. Ada nggak sih, Pak, kontribusi dari Eiger sendiri dengan, misalnya kolaborasi dengan UMKM, UMKM kecil. Bapak dari Bandung, kan? Bandung kan kayak apa yang orang yang kreatif bikin sepatu, bikin apapun jaket. Itu kan banyak banget. Apakah ada pernah kolaborasi sama Eiger, atau mungkin sekarang jadi apa, enabler-nya mereka, atau apapun gitu. Ada nggak, Pak? Iya. Bersyukur, Mas Kaisang, Eiger bisa hari ini bertumbuh bersama dengan UMKM. Sampai hari ini, saya juga cukup kaget juga. Saya minta data-data dari tim manajemen, ternyata 59% yang mensupport Eiger, supplier kita sekarang, dari UKM, 11 untuk level usaha kecil, dan 15 ada 26, 15 itu usaha menengah. Dan sisanya memang supplier yang sudah menengah ke atas. Jadi ada 59% disupport dari bikin t-shirt salah satunya juga. Dari sepatu, beberapa perlengkapan, buff, kayak gitu, dompet, itu dari UKM. Jadi ini, anu ya, UKM itu masuk supply chain ya sebetulnya, masuk supply chain. Iya. Mulai dari sini sampai sini justru ada di sininya. Betul. Ada di sininya ya. Dan kita, Mas Kaisang, kita selalu rutin melakukan gathering untuk melakukan semacam kayak evaluasi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan teknik menjahit, dan sebagainya. Karena juga kesulitan-kesulitan mereka apa, kita juga akomodiat. Misalnya masalah butuh permodalan, kita bantu juga. Bisa dari internal kita, kita kasih DP lebih banyak, misalnya down payment-nya, pembayarannya kita kasih cash, supaya dia tidak mengalami kesulitan dalam cash flow mereka. Jadi kita rutin juga membantu mereka supaya mereka bisa maju. Contoh, waktu pandemi kemarin, saya pegaskan pada manajemen, saya bilang agar bisa hari ini tuh karena supplier-supplier justru bukan yang besar, justru supplier-supplier kecil yang levelnya UKM. Jadi saya minta tolong mereka diberi perhatian khusus. PO-nya jangan di-cancel, kalau perlu kita support pembayarannya tadi, DP-nya diperbesar, atau gimana caranya, sehingga mereka harus tetap bisa bekerja. Itu yang kita lakukan, dan ada dua yang baru masih levelnya mikro, Mas Kaisal. Kecil banget bikin dompet, tapi dompetnya bikinnya bagus. Kita sedang bina. Nah biasanya kita suka membina seperti hal seperti itu, kita kasih asistensi, kasih knowledge, kasih bimbingan, akhirnya pelan-pelan dia bisa sesuai dengan kualitas harapan dari Eger. Kan Eger juga ada setengah kualitas. Bimbingan teknis menjahit, teknis manajemen, sampai kita bantu juga permesinan kalau dibutuhkan. Jadi sebelum jadi supplier, dipindah dulu. Untuk beberapa. Untuk beberapa, dan bisa, nggak usah jual ke sini, tapi jual sendiri. Boleh. Pakai merk sendiri. Boleh. Contoh ini sepatu, maaf, yang saya pakai. Ini juga dari Kerawang, UKM, David namanya, dia menemukan, researcher juga, menemukan dari sekampadi, bisa dibikin sol, dan buat sepatu. Oke. Bersyukur. Dan akhirnya sepatunya, kayak ini yang dibina, tadinya jelek banget sih. Tadinya jelek banget. Jaitannya, lemnya gitu loh. Sampai dilihatnya, wah ini masih belum layak. Tapi kita ngerti, kita udah sering seperti itu. Tapi saya melihat ini punya potensi yang besar. Dan bersyukur sekarang udah rapi, udah bagus. Tapi gini, Pak, yang saya, ini kan bisa dibilang tadi membina beberapa UKM semua. Nah, tapi kan di satu sisi, Eger pasti kan punya, tadi, balik lagi ke punya standarnya sendiri kan. Yang dimana, ya maaf, kayak UKM kadang-kadang standarnya jauh di bawah, yang standar perusahaan minta gitu. Tapi gimana caranya mau dinaikin ke ikutin standarnya Eger dan di satu sisi waktu proses itu, problemnya apa sih biasanya mereka itu? Ya, problem mereka biasanya di technical know-how. Technical know-how mereka memang punya keterbatasan, tapi mereka kalau saya lihat punya potensi skill dia, passion dia itu terlihat gitu. Memang kita ada kurasi, Mas. Jadi sekian supplier, kita lihat, wah ini berbakat, ini bagus. Lihat dari karakter orangnya, semangat, dan sebagainya, kita pelajari. Nah, setelah kita pelajari, baru kita bina. Kita bina, ada pendampingan, pengarahan, bimbingan, memang nggak langsung sekaligus barang itu bisa accepted oleh standar mutu kita. Jadi kadang-kadang berkali-kali. Ada yang bertahan, ada yang nggak juga sih. Ada yang kesal juga, udah nggak kuat juga gitu. Tapi ada juga yang tetap bertahan, dan banyak sekarang dari mikro, bisa jadi kecil, sekarang ada yang sudah menengah. Seperti di Jogja ada sarung tangan. Sekarang omsetnya udah lumayan, setiap bulan udah miliar kita. Jadi kita ada pendampingan, ada pembinaan, pengarahan, terus-menerus, ada kurun waktu, ya ada yang cepat, ada yang perlu waktu juga sih. Tapi pada akhirnya, ya banyak yang lulus juga. Karena tahu sih kalau Eger ngasih order itu nggak sedikit banyak. Ini pindah dulu ke, itu kan hulu ya, sekarang hilir. Ini kalau hilirnya nggak jalan, kan hulunya nggak ada pesenan ini, Pak. Nah, saya lihat, kan Eger ini waktu pandemi, malah tambah tuku, Pak ya. Betul ya? Betul. Dari berapa jadi berapa, Pak? Justru kita bersyukur, saya mendapatkan inspirasi ya entah dari mana, pasti dari Tuhan ya. Justru dalam saat pandemi susah, saya berpikirnya terbalik, Mas Kaisal. Nggak tahu kenapa saya dari dulu, sejak muda, orang ke kiri, ah saya ke kanan. Itu kan siapa itu? Ya, saya nggak mau berpikirnya yang mainstream, yang orang pada umumnya. Dari muda memang saya. Saya selalu ingin beda. Saya ingin sesuatu yang baru. Ya itu, itu memang sejak muda nggak tahu kenapa seperti itu. Ya sampai hari ini saya seperti itu orangnya. Dan pada saat pandemi, orang nge-rem, saya nge-rem, nge-rem yang mana? Saya setelah analisa, Indonesia punya negara kepulauan yang luas, punya penduduk yang jumlahnya besar 275 juta, kelas menengahnya, kita kan sepenuhnya lebih ke menengah, Mas. Ada 60 juta sampai 72 orang, potensi market eager, di seluruh Indonesia, dan eager juga distribusinya belum menyebar, menyeluruh provinsi. Jadi dalam keadaan orang nge-rem, saya nge-gas. Jadi saya menambah banyak channel distribusi. Dan setelah saya riset sistem channel distribusi yang eager lakukan, itu teruji sangat menguntungkan. Kita hanya sewa ruko, Mas. Setahun ada yang 75 juta, di daerah 60 juta, setahun ada yang 100 juta. Kita nggak selalu beli. Jadi keuangan kita, kita atur bentuk-bentuk untuk yang produktif. Jadi kita sewa 3 tahun, kita dadanin, kita isi barang, daripada barangnya di gudang kan, isi barang. Dan pada umumnya, di daerah-daerah, karena Pak Eger tuh, wah brand yang buat mereka tuh, wow gitu. Malah di kota kedua, lebih wah ya? Ya emang. Kalau di kota pertama dibandingkan sama import, cukupan. Jadi banyak di contoh cilacap, itu sampe antri, Mas. Kita sampe nolak-nolak. Itu pas buka di pandemi. Sampe berbaris itu, puji Tuhan, Eger sudah mulai dikenal oleh banyak orang, dan orang terkenanya tadi, Mas. Eger tuh kuat. Sampai hari ini. Itu masaya kesel, Pak. Gak rusak-rusak. Jadi orang beli satu, memang lebih mahal sedikit, tapi puas. Dan pandemi ini kan, orang pindah ke outdoor gitu ya. Brand me, end me. Itu malah bagus untuk Eger. Betul gitu. Betul. Jadi tambah outlet, pas produknya, keluar produk baru lagi tuh. Betul. Waktu ini. Jadi bukan cuma tambah outlet, tambah produk baru. Iya. Kita swissing juga dalam pandemi, karena kita melihat situasinya memang cukup, waktu awal pandemi, Mas. Kita swissing, kita mencari ide apa ya, yang kita tetap bisa produksi, mitra-mitra kita juga jangan sampai berhenti, apa ya, kita kreatif, apa, diskusi sama tim, akhirnya kita keluar Eger Comfort. Karena orangnya banyak, yang bisa dipakai di rumah sehari-hari. Kita riset. Dari luar sampai rumah ya akhirnya. Ya, bikin-bikin yang simple-simple, yang enak dipakai sehari-hari, yang simple-simple, murah-murah. Sama yang bikin Eger Protect. Eger Protect. Kita bikin masker. Dulu kan masker masih susah kan beli masker. Nunu tuh bisa nembusin eksport ke mana? Waktu itu Nunu. Ke Belgia. Lumayan kita dapat berapa juta fisis ke Belgia. Untungnya besar, Mas. Dulu untungnya besar. Sekarang harganya udah mulai valid normal lagi. Bisa eksport masker. APD yang tadinya kita hanya bantu buat kondisi pandemi ini kan kekurangan APD. Kita sengaja cari bahan kita support pemerintah, bagaimana kita bisa bagi-bagi ke rumah sakit, ke klinik-klinik, dan bagiin APD-APD kita bikin. Eh malah dapat hikmahnya, Mas. Dapat order. Lumayan juga. Cukup banyak jutaan fisis. Di luar dulu kan? Itu amazing lah. Ini masalahnya kalau hilirnya nggak jalan, dulunya nggak jalan, nggak bisa bantu KM kan gitu. Ini Pak, tapi yang saya bingung tuh masih punya ini Pak, kayak keberanian untuk buka outlet gitu loh. Kayak buka toko, buka toko, tambah berapa Pak waktu pandemi Pak? Waktu pandemi 3 tahun ini kira-kira 150-an. Tambah 150, tiap tahun 50. Kan kadang-kadang, oke, kita sebagai owner kadang-kadang, oke, kita buka sini-sini. Tapi kan kadang-kadang orang finance kan, Mas, maaf, ini secara hitungan nggak masuk apa. Itu kan kadang-kadang namanya kan di dalam suatu manajemen yang profesional. Orang itu kayak gini kanan. Ya, tapi kan tetap kita kalau dalam suatu manajemen kan, kita juga pasti dengerin dari orang finance, orang apa, pasti kan dengerin juga, Mas, ini hitungannya nggak masuk apa. Nah, itu tetap, apakah mereka orang dari manajemen juga, udah lah saya ngikut tak bos aja lah. Kalau di sini kan kadang-kadang masih ngeyel juga. Kayak ngeyel, sana juga ngeyel. Sama, Mas. Sama, kurang lebih sama. Jadi tim kita memang sudah terlatih, terbentuk, harus profesional. Jadi semua harus based on data, dan semuanya harus ada perhitungan dan pertimbangan. Tapi akhirnya entrepreneurship ini yang menentukan. Menentukan. Jadi saya melihat, ini saatnya kita harus nge-push. Dan ternyata strategi yang saya lakukan, betul apadanya. Justru yang nggak menguntungkan, saya tutup, Mas. Jadi saya buka banyak, saya juga tutup cukup banyak. Oh, banyak yang ditutup? Iya. Yang di mal-mal saya tutup, Mas. Oke. Karena rugi, Mas. Yang di mal-mal tutup, ganti yang luar, Mas. Iya. Saya ganti, karena hitungan bisnis yang saya bilang tadi, sewa ruko itu jauh lebih menguntungkan, dan visibel. Jadi pasar offline, pindah ke ruko offline ini. Online-nya gimana, Pak? Waduh, online-nya itu juga salah satu. Swishing dalam situasi itu, saya langsung alih strategi. Saya bilang, ini orang pasti belanjanya ke online. Akhirnya saya suite platform online yang sendiri kita percantik. Bekerja sama dengan marketplace, Tokopedia kita, punya store sendiri, dan sebagainya. Itu kenaikan 3 tahun itu kurang lebih hampir 600%. Online-nya ya? Dari online. Tapi online, setiap tahunnya itu berlipat-lipat. Online ini berapa persen dari offline? 3 tahun ini, tadinya dari 7%, sekarang udah 19 sekian, hampir 20%. Jadi signifikan, Pak. Dalam 3 tahun, naik dari 7% sampai 20%. Dari total sales, Pak. Besar. Besar sekali. Kalau sekarang, apakah switching balik lagi ke offline? Atau gimana? Tetap. Jadi, online-nya tetap ada di future, terus di push terus, tapi kenaikannya udah gak sebelum pandemi, Pak. Tapi masih growing. Tahun ini growing kurang lebih 57% tahun ini. Oh, ya udah. Grow lagi 57%. Tahun 2022, dibandingkan tahun sebelumnya, Pak. Masih naik 57%. Gitu. Offline-nya, tak tetap genjol. Oke. Tahun depan, orang, wah, resesi. Enggak. Indonesia, enggak. Saya jamin tidak akan resesi. Nah, itu kan sekarang banyak tuh yang kemarin, yang anak-anak muda, yang di YouTube-YouTube, 2, 2, 3 resesi. Apa-apa-apa. Mau Kak Sbiru ngerti, banyak jadi ekspert sekarang di social media. Kalau kemungkinan daya beli menurun di kelas menengah ke bawah, perhitungan saya, ya. Oke. Di kelas menengah ke bawah. Untungnya, Eger, main segmen di middle, Mas. Oke. Middle-nya tak bagi tiga. Middle-low, middle-middle, middle-up. Nah, yang di middle-middle, middle-up, duitnya masih ada, menurut saya. Benar. Daya belinya. Jadi, Eger, kebentungan ada di segmen pasar yang tepat. Yuk. Middle-low itu akan tertolong karena pemilu, Pak. Politisian ini keluar duit semua. Nah, itu juga. Jadi, kalau aku bilang tertolong Indonesia itu selain macem-macem sih, Kak Sbiru terang, Pak Sri Mulyani aku nggak ngerti, tetapi politisian itu pasti keluar duit. Iya. Apalagi nanti nyerahin KTP. Yang jadi bupati berapa, yang jadi wali kota berapa, gubernur berapa, belum lagi yang mau jadi presiden. Banyak, banyak banget, Pak. Makanya. Mau ganti, ini. Nah, ini ditambah DPR. Madu, Pak. Banyak banget, Pak. Itu, budget itu berapa, Pak? Itu jadi middle-low. Menurut saya, loh. Jadi, Pak-Pak tambah. Luar biasa itu. Makanya saya juga makanan lagi siapin semua, Pak. Karena pasti butuh makanan. Butuh makan. Butuh asupan gizi. Soalnya, soalnya, kan outdoor semua itu. Iya, itu. Outdoor semua. Banyak kegiatan outdoor. Iya, minimum beli topinya. Iya, minimum beli topi. Jadi, memang. Kas pinggangnya. Iya. Iya, kan? Betul juga, ya. Sekarang, yang paling laris, project apa ini, Pak? Dari tiga kategori itu. Lifestyle. Yang sangat signifikan, pertumbuhannya lifestyle, Mas. Oke. Oh, lifestyle malah. Tadinya saya. Lu naik gunung itu enggak tambah? Mas kayaknya naik gunung. Sekali, Pak. Habis itu udah. Sekali. Capek. Jadi, yang pertumbuhannya setiap tahun signifikan itu di lifestyle. Tapi mountain thering, di kategori mountain thering kan core kita. Juga maintain pertumbuhannya. Tapi lifestyle sama riding itu kejar-kejaran sekarang. Riding. Yang riding juga dasyat. Riding itu luar biasa ya? Dasyat. Riding sepeda apa riding? Motor. Kita kan baru collab sama Royal Enfield. Kita terpilih di Indonesia Royal Enfield. Milih Eiger. Sekarang ini, Pak, sebutannya Sanmori. Enggak tahu kan, Pak? Enggak tahu. Keduean. Iya, iya. Jadi, emang komunitas motor sendiri pun juga sebenarnya ini, Pak. Banyak banget dan solid. Setiap minggu pagi pada jalan bareng. Persis. Itu kan yang diincar pasti, Pak. Target marketnya dari Eiger pasti. Benar sekali. Dan ibu-ibu ya? Ibu-ibu juga. Yang ditinggal sama lakinya untuk pergi kemana-mana kan ngumpul sendiri. Ngerasaini yang lagi sambil naik motor. Karena pendepi ini kan yang banyak kegiatan di luar ruangan itu bermotor. Dia main kan pakai motor kemana gitu. Touring yang dekat-dekat main kemana. Sama orang jadi suka ini, Pak. Hiking. Hiking-hiking cantik gitu. Kalau enggak harus 2 jam, 3 jam, hanya cuma setengah jam naik, enggak nyampe. Foto-foto balik. Yang cuma sehari. Tapi kan harus tetap pakaian, harus pakaian ini, Pak. Pakaian hiking. Betul. Kayak-kayak hot door, jaketnya. Betul, Mas. Ini brand sudah kuat. Brand itu bersyukur ada di pas di posisi itu, Mas. Brand sudah kuat, bisa nolong UKM banyak. Tetapi, gimana ini, Pak? Pengembangan berikutnya dari brand Eiger. Kamu masih diperkuat lagi, Pak. Eiger ini. Iya, sih. Jadi Eiger itu... Katanya mau buka toko di Swiss, ya. Betul. Karena asalnya dari Swiss, ya. Asal dari Swiss. Supaya sah, gitu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan tadi mempercayakan di verifikasi produk ke Eiger Sport, Eiger Tech. Juga kita siap-siap go international. Kita pernah go international tahun 2008. Saya stop pada saat saya jadi CEO lagi. Tahun 2015. Saya fokus ke Indonesia. Pasal Indonesia. Saya benahin dulu semua sistem, manajemen, produk, FTT. Dan sekarang saya sudah mempersiapkan 3 tahun sebetulnya. Nah, sekarang kita sudah ready, sudah siap. Saya rasa segal sesuatunya menurut checklist kita, standar persiapan kita going international. Jadi kita, pertama gong kita di Swiss. Nanti Maret rencananya. Karena itu yang hiking brand Eiger, Pak. Di negara Swiss, kita buka fokusnya tadi untuk mountain link. Fokusnya di situ dulu. Mas jeli banget. Karena di Swiss kan dekat gunung Eiger. Karena orang Swiss banyaknya suka haiki. Jadi kita fokus di situ dulu. Nanti pelan-pelan baru kita mengembangkan. Ada sungguhan itu ya? Gunung Eiger itu ya? Ya. Ada sungguhan. Karena inspirasi. Karena inspirasinya dari Eiger. Bukan gunung tertinggi ya? Bukan ya? Tidak tinggi. Tapi salah satu gunung yang tersulit untuk didaki. Karena dia terjal sekali. Pak, Roni ini sendiri suka mendaki loh. Ya? Sejak muda saya suka. Sudah mendaki mana aja? Makanya DNA-nya di situ. Saya kalau mendaki belum banyak. Lebih banyak. Dulu kan saya simpatisan sebenarnya. Gunung-gunung yang dekat-dekat di Jawa Barat aja. Yang paling. Tapi belum mencapai puncak. Kak Artens. Waktu itu Eiger kesempatan waktu Kak Polrinya Pak Tito kan mau ibunya mau ada ibu-ibu Polri yang bisa naik ke Gunung Kartens. Jadi wanita ini. Polri wanita. Polwan. Ya kita ditunjuk. Kemudian diberi kesempatan. Bayanggari itu namanya, Pak. Ya, ya. Istri Bayanggar. Kalau Polwan itu polisi perempuan. Polwan. Ini benar Polwan. Polwan. Jadi Polwannya dipilih ya muda-muda terus ditraining, Pak. Sama ekspert-expertise Eiger. Ditraining kurang lebih ada satu bulan. Udah ready, udah siap, baru berangkat. Semua pakai peralatan Eiger. Saya ikutan naik, Mas. Jadi base camp satu. Naik. Maunya sampai puncak. Tanya nggak kuat, Mas. Kita berhenti di base camp terakhir. Waktu itu ibu Tito kuat, Pak. Ibu Tito. Tapi lebih sering lah naik gunung daripada Mas Kaisang. Sekali dok. Tapi di Youtube juga saya sering lihat, Pak. Di Youtube. Oke. Jadi ini gimana sih, Pak? Lebih detailnya lagi. Kalau mau jadi supplier atau mau dibina itu gimana? Mele-nya gimana itu? Kita itu ada proses. Supaya terpilih sama Eiger ini gimana? UKM ini? Kita ada proses, Pak. Ada tim untuk assessment untuk bisa memilih calon mitra yang cocok dengan kita. Kita memang ada listnya. Ada kriterianya. Dan itu kita membuka diri kepada siapa saja. Kita tidak pilih-pilih. Jadi nanti mereka ada yang melalui referensi, dikenalkan, ada yang inisiatif datang sendiri. Mungkin lihat dari website atau kantornya di mana, dia datang menawarkan. Dari situlah mulai ada seleksi, interview, dan sebagainya seperti biasa. Dan dari situlah kita akhirnya bisa menilai, bisa memilih mana yang sudah siap. untuk kita berlanjut lebih jauh dan lebih dalam lagi. Biasanya proses teknisnya simple seperti itu. Tidak ribet. 59 persen tadi ya dikatakan dari produk atau dari value yang dihasilkan oleh UKM. Produk ya kayaknya. 59 persen dari produk. Cukup banyak ya. 60 persen. Ini Pak, maka ya tadi kan, tapi apakah kayak UKM nih yang maksudnya bisa dibilang belum standarnya Eger tapi punya kemauan lah. Oke, saya pengen jadi suppliernya dari Eger. Itu tetap juga bisa. Kan katanya tadi kan ada program membina kan juga. Sangat bisa. Jadi khususnya apalagi tahun 2023 Pak ini. Saya mau menyisihkan lebih banyak waktu lagi. karena CEO sudah saya estafetkan ke Pak Kris setahun setengah yang lalu. Sekarang kan saya udah jadi chairman Pak. Jadi banyak yang gurunya ini. Sudah bukan CEO lagi. Ini sebetulnya salah ini Pak. Salah chairman. Jadi, saya akan menyisihkan akan banyak waktu. Fasilitas juga kebetulan saya sudah semakin lengkap sekarang. Ada satu gedung yang saya mau pakai untuk kegiatan-kegiatan. Namanya gedung putih yang sekarang dipakai buat kegiatan-kegiatan yang untuk perkawinan itu. Wedding venue. Saya mau tahun 2003 mau saya stop. Yang sekarang disewain untuk perkawinan. Dan itu banyak selebriti kawin di situ. Eh, nikah di situ. Itu mau dipakai untuk CSR gini. Ya, saya mau stop. Nggak abis-abisnya nyari duit. Saya mau menyisihkan waktu saya di situ tempat untuk bagaimana kita bisa membina. membina UKM, khususnya saya akan lebih fokus ke usaha mikro, Pak. Ya, kasihan. Karena saya juga startnya kan dari mikro dulu. Modal 300 ribu tahun 79, dua mesin jahit, warisan dari orang tua saya. Rasanya sekarang, Eiger bisa ada hari ini juga karena mereka. Karena rakyat Indonesia, karena konsumen Indonesia. Saya terpanggil juga, saya juga mungkin bisa collab dengan mas nanti dari generasi muda, kepala 7, kepala 6, kepala 5, kepala 4. Jadi, sampai genset bagaimana ada sebuah sebuah wadah, sebuah tempat bisa kita bisa sharing, berbagi gitu loh. Wah, tapi luar biasa itu. Gedung Putih itu biasanya menghasilkan duit loh. Ambil tiap Sabtu minggu Mas Gaisan. Di mana sih? Orang antri. Ya, di Bandung Pak. Oh, Bandung. Saya kira Jakarta. Celebrity yang bukan yang di Sulu itu lain. Oh, di Sulu. Punya aja Mas Gipren itu. Beda gedung lagi, Pak. Ini gedung Putih namanya. Jadi itu stop habis ini? Sampai 2022, 2023 yang udah terlanjur kan gak bisa dibatalin takut marah, Mas. Tapi kalau 2024 udah pasti 0. 2023 mungkin gak banyak. Ya, Mas. Masih ada beberapa lah. Yes. Karena luar biasa ini. luar biasa. Jadi itu mau dipakai Pusat Pembinaan. Pusat Pembinaan dan pelatihan untuk mungkin pelan-pelan kita mengalir aja. Andi Noya sudah mau gabung juga. Salah satunya Andi Noya sahabat saya akan bantu juga disitu untuk bikinin konsep apa. Nanti Pak Hermawan juga saya mau namar juga. Ya, temen saya juga itu Andi Noya. Siap. Untuk memikirkan apa yang kita bisa berbuat. Kalau Mas Kaisang aja bisa, masa yang tua-tua ini gak bisa. Kira-kira gitulah. Tapi apa yang disana difokuskan untuk apa itu Pak yang tadi yang mau dibuat di Gedung Putih. Apakah itu nanti akhir-akhirnya harus sesuai kayak apa kriterianya dari Eger supaya nanti bisa menjadi Eger bisa jadi off-taker atau apa. itu gak eksklusif tapi inklusif gak pake nama Eger lagi kalau disana. Jadi itu murni kita untuk membantu. Oh, jadi pake brandnya sendiri-sendiri? Iya. Terserah pake brand apa? Iya. Jadi kita justru ngebantu dia gitu loh. Gak harus jadi mitranya Eger. Jadi bisa jadi supplier, bisa jadi penyak sendiri? Iya. Jadi kalau dia yakin dia bisa branding sendiri terus cari atau pasar online sistem online dan sebagainya silahkan gitu. Kita tidak membatasi dia harus jadi mitranya Eger. Jadi brandnya pun nanti disitu kita lagi cari nama gak ada Eger-nya. Nanti apa kek? Gak usah dimintain komisi ya? Bentuknya saya belum tahu seperti apa. Tapi disitu tuh saya gak mau cari uang disitu. Tapi bagaimana kita bisa berbakti buat bangsa negara. Bayar untuk atas ya Pak ya? Iya. Karena saya pun lahir banyak ditolong orang. Wah. Anggir ya? Banyak dibantu orang kenapa gak kita juga sekarang bantu juga gitu loh. Lebih nyata lagi. Lebih real lagi. Ini kalau rambut putih bisa gini ya Mas Gajan? Saya masih tempat siapa. Masih hitam belum ini. Wah ini saya baru denger ini. Baru denger ini. Ini mesti apa ya? Kalau aku orang marketing Pak. Mesti dibantu. Bukan cuma disitu dok. Tapi di bukan dibungkus ya. Supaya brand Eger itu menjadi lebih kuat lagi. jadi kalau kita melakukan SDG itu kan bukan cuma sebetulnya ada pengertian yang beda antara CSR dengan SDG itu. CSR itu nyumbang-nyumbang tapi kalau SDG itu gak apa-apa. Dengan begitu kita dapat profit lebih gede gak apa-apa. Sebab kalau profitnya gak lebih gede kan ya yang dibantu gak bisa lebih banyak. sebetulnya pengertian SDG yang jadi ESG akhirnya Environment Social Governance. Kalau kita membuat environment lebih bersih, lebih apa. Terus sosialnya lebih banyak, governancenya transparannya lebih bagus, brand kita akan menjadi lebih kuat. nantinya nantinya tahun 2030 dan kalau lebih kuat tentunya akan menarik kaum muda ini. Kaum muda dan juga kalangan menengah ke atas sehingga profit lebih banyak sehingga bisa lebih banyak nolokoran. Kalau gak ada profitnya ya apa caranya nolokoran. Bangkrut sih. Gimana? Ya benar Pak. Makanya mau gimana pun ya niatnya emang membantu. Tapi kan dari membantu juga kita harus walaupun sebenarnya ambil keuntungan. Keuntungan kan kita balikkan lagi untuk operasional, nanti untuk tadi bantu lebih banyak UMKM. Itu kan yang penting kan bukan untuk keuntungan personal. Itu aja kan sebenarnya Pak. Makanya sekarang brand-brand multinasional berlomba-lomba membuat ESG itu. Environment, Social, and Governance. Kalau governancenya gak benar kan bikin laporan keuangan palsu supaya bayar pajak lebih kecil, kemudian sosial, kurang, cuma CSR tok. Sebetulnya ini beyond CSR. Gak ini tambahan aja. Kalau mau dibikin kayak gitu sehingga brand Anda akan lebih kuat Pak. Jadi ini jangan dibiarkan gitu tok. Biar Andi Noya yang bikin itunya saya yang bikin perenja. Lu lihat dong. Aku terpanggil lihat gini. Lu biar saya barusan ke rumahnya Andino ya Pak di Purwokerto. Jadi dia buang tuh semua pesantin-pesantin Purwokerto. Padahal dia bukan orang Purwokerto. Orang ampun Pak. Itu juga luar biasa. Istrinya tak mikir orang Purwokerto. Bukan Pak. Itu gimana itu? Coba sampai sana dia lihat wah ini saya terpanggil gitu ini. Saya gak tahu ngaku kok gak kerasain ada panggilan gitu-gitu. Tapi dia kayak gitu. Jadi dia terus bikin gedung putih juga namanya. White House from The Noya. Saya gak mau ganti namanya nanti bukan gedung putih mas. Mungkin namanya gak tahu apa. Pemikiran Pak Hermawan juga gak salah Pak. Memikirkan sustenabilitinya. Lihat disini gak cari uang. Cari uangnya kan di-agre. Kalau ini dikaitkan Pak itu eger ini akan tambah kuat Pak. Dan bisa menyasar segmen youth woman netizen. Netizen akan lebih seneng youth lebih seneng sekarang contohnya mobil listrik gitu. Sekarang kan belum murah tapi anak-anak muda itu kuat-kuatkan ini keren aku naik mobil listrik. Gitu loh Pak. Jadi apa ya gak apa-apa kalau yang kuat. Kan kita gak maksa orang. Tapi kan dengan kekuatan ada disini itu kan bisa lebih banyak. Bantu orang surganya lebih banyak Pak. Siap. Aku cuma nambahin naik. Ya mas kayak sana. Betul. Setuju. Konsep saya nanti disana pemikiran sederhana saya memang dari pasti dari dana CSR Eiger kan pasti juga ada batasnya mas ya. Saya paham itu. Tapi saya nanti disana juga sebagai saya terinspirasi dari Don King sebagai promotor tinju. Kalau dia bisa melihat ke petinju-petinju hebat Mike Tyson dan seterusnya kenapa saya juga gak jadi promotor aja ya. Yang kita tahu orangnya udah punya potensi bagus tapi kan dia punya kekurangan-kekurangan yang mereka tidak miliki biasanya. Startup-startup UKM-UKM itu. Nah kita yang sudah punya pengalaman punya networking dan seterusnya kenapa gak kita bantu dia. Nanti saya jadi promotornya saya bisa keliling kan mas. Bisa keliling ke mas Kaisa bisa kemana ini-ini ada calon bagus nih yuk kita rame-rame mungkin juga saya juga invest di situ. Salah satu saya juga jadi investor bisa jadi promotor bisa jadi investor bisa juga jadi mentor kan kira-kira seperti itu. Investor dan mentor. saya gak sampai sana Pak. Belun-belun rambut masih hitam masih gimana Mas Kaisang luar biasa punya kayak gini. Sebenarnya yang buat saya Pak yang saya take note adalah keberanian Pak. Maksudnya keberanian apalagi di zaman Covid orang biasanya gak berani kayak misalnya tadi investasi untuk bikin toko baru atau apa saya jujur saya deg-degan Pak mau bikin toko baru karena itungannya banyak ini bikin seratus 3 tahun walaupun memang ada beberapa yang ditutup tapi tetap itu menurut saya sebuah keberanian karena mau gimana pun kita pasti tutup yang rugi terus kita cari tempat yang aku lihat dari listnya itu memang yang mal itu berkurang tapi yang toko sendiri itu itu nasional Pak karena buat saya pun saya tutup semua saya yang di mal sekarang pakai yang kecil-kecil aja sama aja kok gitu itu menurut saya sebuah keberanian yang gak semua orang punya Pak karena namanya pandemi kita agak ngerem supaya operasionalnya bisa tetap bertahan kita masih intinya waktu Covid adalah waktunya kita bertahan yang ini malah nyerang tapi itu mungkin dari waktu kecil sudah berani UKM ini namanya UKM tapi kebanyakan gak punya entrepreneurship yang sesungguhnya dulu waktu masih kecil sudah punya entrepreneurship berani ngambil risiko biar opportunity kolaborasi sama orang seorang pengusaha merantau dari Jakarta tahun 1953 ke Bandung buka toko tas di jalan ABC pertama di Bandung papa saya menurut saya juga brilliant pertama buka toko khusus tas pengecer tas itu di Bandung papa saya itu menurut papa saya pasti papa saya gak bohong saya ikut bangga juga suka cerita dan saya dilibatkan sejak kecil kalau SD sudah kelas 1 kelas 2 saya ingat umur 6 tahun 7 tahun kalau liburan itu wajib mesti bantu kan anak laki kebenaran saya sendiri jadi bantu kerjanya bersih pakai kemoceng namanya kemoceng bersih-bersih kalau ada yang belanja dulu kan masih tawar-menawar ngebungkus udah agak gedean sedikit bisa ngembalikan jadi kasir sampai umur 10 saya udah bisa melayani belanja dari papa saya dulu kan masih tawar-menawar pengen lawan bukan harga pas jadi dulu kan makhluk anak kecil ada pakai kode ada kodenya modalnya berapa kan kata papa saya harus untung harus lebih dari modal minimum harus untung 10% minimum jadi saya kalau lagi ada yang naun ngitung dulu gini kadang-kadang yang belinya juga suka ketawa kan ngeliatin anak kecil kan ngitung dulu kalau lebih dari 10% dilepas lepas jual aja jadi udah gitu papa saya udah ngasih ini kepercayaan gitu luar biasa mas keseh ada lagi saya nih pak yang satu lagi adalah kreativitas pak tadi kan kalau kita tahu Eger kan selama ini ya pasti barang-barang yang berhubungan dengan hiking gunung semua sekarang tapi keluarin tadi lifestyle terus buat motor itu kan sebenarnya yang ini ya Eger dalam rumah itu kan sebenarnya menurut saya kreatif pak apalagi di zaman covid kita kan harus membuat varian yang lebih banyak supaya lebih diterima sama masyarakat juga jadi menurut saya bagus sekali sih pak iya nah jadi ini pengumannya ini jadi siapa yang mau dibina gitu ya dibina ya pak ya dibina oleh Eger bukan dibina dibina 10 orang ya nanti diseleksi ya ini bisa menghubungi ini Pak Riyadi Pak Riyadi Pak Riyadi 0811 136 605 0811 136 605 tapi harus bisa ngomong kodenya kodenya Kaisang Game Changer Kaisang Game Changer ya kalau nggak bisa ngomong Kaisang Game Changer berarti nggak lihat ini nggak lihat ini berarti nggak usah diseleksi kasihan Pak dan saya nanti salah satu jadi yang jadi mentornya Pak langsung yang 10 ini harus buat Pak langsung ya terima kasih atas kehadirannya Pak Rony ya Pak Kaisang terima kasih terima kasih banyak ya Rony 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 Rony